Sulawesi Cup Race yang digelar di sirkuit Ratona Motorsport, kota Palopo berhasil menyedot perhatian masyarakat. Ajang balap motor tersebut menjadi bukti tingginya minat masyarakat terhadap olahraga balap motor di Sulawesi Selatan. Salah satu kelas yang dipertandingkan dalam SCR adalah kelas 125cc standar lokal. Dalam kelas ini terjadi persaingan sengkit antara dua pembalap muda berbakat, Awin Sanjaya nomor 98 asal Luhu Utara dan Nur Alfad nomor 26 asal Kota Makassar. Awin Sanjaya yang berhasil memimpin laga sejak awal harus terlibat tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa pembalap. Insiden ini membuat balapan harus dihentikan sementara dan diulang kembali. Setelah balapan diulang, Nur Alfad berhasil mengambil Ali posisi terdepan. Awin Sanjaya yang sempat terjatuh harus berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan. Aksi kejar-kejaran antara Awin Sanjaya dan Nur Alfad berlangsung hingga lap terakhir. Detik-detik memasuki garis finish, Awin Sanjaya berhasil menemukan celah dan melesat ke depan. Ia berhasil merebut posisi dari Nur Alfad dan sukses menjadi juara pertama kelas 125 cc standar lokal. Sementara Nur Alfad, rider asal Makassar ini harus puas menjadi runner-up. Lalu disusul Rian Pratama asal Palu yang menempati posisi ketiga. Perjuangan keras Awin Sanjaya menunjukkan betapa ketatnya persaingan di kelas ini. Kedua rider sama-sama memiliki keterampilan mengemudi yang luar biasa serta semangat juang yang kuat. Kecepatan, konsentrasi serta strategi yang tepat pada lap-lap akhir menjadi faktor penentu dalam kemenangan Awin Sanjaya. Jurnalis koran seru yang mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!